Setelah pandemi butuh uang banyak, maka amalkanlah ya hayu ya qayyumu beserta dengan doanya. Nggak usah menggadikan BPKB, nggak usah menggadikan sertifikat tanah. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan menggunakan ismullahi al-Aqdam. Nama Allah yang paling akung, nama Allah yang terakung. Iza du'i'a bihi ajabah wa iza su'i'la bihi aqtah, apabila didoakan dengan menggunakan ismullahi al-Aqdam, ajabah, maka Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan. Wa iza su'i'la bihi aqtah dan apabila didoakan dengan menggunakan ismullahi al-Aqdam, aqtah, maka Allah akan memberi. Ini jaminan dari Rasulullah s.a.w. di dalam banyak hadis suhih. Oleh sebab itulah, perbanyak membaca ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu. Kapan membacanya? Ini, kalau memang betul-betul kita ingin punya uang yang banyak melimpar ruah, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah azzawajalla, maka ada dua cara nih. Cara yang pertama, kita membacanya tatkala, duduk bersilah. Berapa kali? Boleh seratus kali, boleh seribu kali. Yang lebih bagus yang mana? Ya seribu kali yang lebih bagus. Duduk bersilah, konsentrasi membaca ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu. Boleh seratus kali? Boleh. Ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu seratus kali. Tetapi ini dilatih untuk diasah dulu, diasah setiap hari. Setiap hari, usahakanlah duduk bersilah ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu. Dengan konsentrasi penuh, memohon kepada Allah dengan menggunakan ismullahi al-adham. Nama Allah yang teragum. Mengapa begitu? Ya ini kan untuk mengasah. Jadi ibaratnya kita ini duduk bersilah itu seperti orang yang dalam keadaan semedi atau bertapalah. Kan cuma berapa menit, enggak sampai satu jam tuh. Enggak sampai satu jam kalau seratus kali apalagi berapa menit itu. Seribu kali aja enggak sampai setengah jam seribu kali. Coba aja dipraktekkan. Hanya butuh sekitar 15 menit. Konsentrasi ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu, ya hayu ya qayyumu. Ini mengasah, diasah supaya tajam begitu. Sama dengan senjata kan? Senjata itu kalau diasah terus tajam. Ad-du'a'u silahul mu'mini. Doa itu adalah senjatanya orang mu'min. Oleh sebab itu senjata harus diasah terlebih dahulu. Enggak usah puasa, enggak usah. Cukup diwiritkan saja tapi dengan konsentrasi penuh seperti orang dalam keadaan semedi atau bertapa. Betul-betul konsentrasi. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dibaca tatkala sujud di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah hajat nih. Ini kita membacanya dalam keadaan sujud. Berapa kali? Ya kalau dalam sujud setelah membaca subhanahu ala'ala wa bihamdih. Subhanahu ala'ala wa bihamdih. Subhanahu ala'ala wa bihamdih. Tiga kali. Kemudian kita baca ya hayu ya kuyumu ya hayu ya kuyumu. Sepuluh kali boleh. Dua puluh tujuh kali boleh. Seratus kali boleh. Seribu kali dalam sujud lebih bagus. Kalau kuat. Kalau kuat membaca ya hayu ya kuyumu di dalam setiap sujud. Seribu kali luar biasa. Kalau para sohabat biasa tuh. Rasulullah biasa seribu kali. Nah kalau kita ya kalau enggak kuat ya sepuluh kali lah. Atau seratus kali dalam sujud. Dibaca dalam sujud itu lebih makbul. Lebih mustajab daripada yang dibaca tatkala duduk bersilah. Jadi terserah. Terserah mau dibaca dalam keadaan duduk bersilah. Ya hayu kuyumu seratus kali atau seribu kali. Atau dibaca di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu dua rokaat. Setiap sujud setelah membaca subhanahu ala'ala wa bihamdih. Membaca ya hayu ya kuyumu boleh sepuluh kali. Dua tujuh kali, seratus kali, seribu kali. Ini dua cara silahkan diamalkan. Tetapi ada doanya? Ada. Kan ya hayu ya kuyumu ini kan senjatanya nih. Kemudian belum dibidikkan. Nah cara membidiknya bagaimana? Ini setelah membaca ya hayu kuyumu itu sebanyak setelah puluh kali. Setiap sepuluh kali. Kemudian berdoa. Ya hayu ya kuyumu birahmatika astaghif. Ya hayu ya kuyumu birahmatika astaghif. Aslih li syakni kullah. Walatakilni ila nafsi torfata'in. Artinya. Ya hayu wahedat yang maha hidup. Ya kuyumu wahedat yang maha tegak berdiri sendiri. Birahmatika dengan rahmatmu. Astaghifu minta pertolongan oleh aku. Aku minta pertolongan. Aku minta bantuan. Aslih perbaikilah oleh engkau. Li untukku. Syakni pada keadaanku. Keadaanku ini perbaiki semua ya Allah. Kullahu seluruhnya. Perbaikilah keadaanku ini seluruhnya ya Allah. Terutama tentang perekonomian. Walatakilni dan janganlah menyerahkan oleh engkau ya Allah. Ini kepadaku ila nafsi kepada diriku sendiri. Torfata'inin walaupun hanya sekecap mata. Walaupun hanya sekedip mata. Jangan engkau serahkan diriku ini pada diriku sendiri. Tapi urusilah ya Allah. Segala urusanku. Segala keadaanku perbaikilah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Rahmatumullah. Membaca ya hayu ya qiyumu birahmatika astaghith. Aslihri syakni kullah wala takilni ila nafsi torfata'in. Diulang tiga kali. Kemudian setelah itu. Membaca doa khusus mohon harta yang melimpar ruah kepada Allah. Doanya seperti ini. Ya hayu ya qiyumu birahmatika as'alu. Birahmatika as'alu. Artinya ya hayu ya qiyumu wahedat yang maha hidup wahedat yang maha tegak berdiri sendiri. Birahmatika dengan rahmatmu as'alu meminta atau memohon oleh saya. A'tini berikanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku. Amwalan pada beberapa harta. Kathirotan yang banyak. Toyibatan yang baik yang halal. Mubarakatan yang diberkahi. Bi ghir hisabin dengan tanpa hisab. Dengan tanpa hitungan. Coba. Ini juga tiga kali. Jadi setelah membaca Sepuluh kali Kemudian Tulang tiga kali Kemudian dilanjutkan Membaca dua ini Ya hayu ya qayyumu Bira'matika as'alu A'tini amwalang gathiratan Tayyibata mubarakatam Bighairi hisab Ya hayu ya qayyumu Bira'matika as'alu A'tini amwalang gathiratan Tayyibata mubarakatam Bighairi hisab Ya hayu ya qayyumu Bira'matika as'alu Ini kami ijazahkan kepada siapapun yang ingin mengamalkannya Dan kami juga berikan izin Ini agar diijazahkan kepada saudara-saudaranya Sesama kaum muslimin wal muslimat InsyaAllah mustajabah bi'idnillah